Intro Saya lihat Saya agak sesek nafas disini Apakah kamu membawa jimat? Betul Wow Jadi jimat itu adalah intisari dari rangkaian ritual saya Intisari dari rangkaian ritualnya? Jadi jimat ini bila bina tangan pun orang tersebut bisa memakainya Intisari Kok intisari? Dari jimat, dari ritual Jadi kalau misalnya saya pakai jimat itu, saya bisa memiliki ilmu itu Bisa menggunakan? Bisa menggunakannya Hanya dengan memegang ya? Memegang, dipakai atau dipakai? Dipakai? Mau lihat? Boleh saya lihat? Saya minta sarung tangan Ini apa yang dia lakukan? Ritual untuk Untuk Mengambil dan melakoni Itu kan Itu kenapa warna merah? Taruh aja situ Yang satu seperti bulu perindu ya? Ya, yang satu bulu perindu Tapi yang esensinya adalah yang ini Itu kenapa? Dia hanya minyak biasa Tapi karena minyak ini sering mendampingi saya dalam ritual Jadi ilmu ini bisa dipakai dengan minyak Ini seperti semacam medianya begitu ya? Iya, semacam medianya Kalau saya pribadi Untuk naklukin wanita Gak perlu ini Cuma ini bisa digunakan untuk naklukin wanita Ini Anda dapat ini dari mana? Ini saya beli mas Oke Ini saya beli Ini saya gunakan media Dalam rangkaian ritual saya Buat Terus kalau beli kamu tahu dari mana? Kalau itu ada isinya apa enggak? Tadi kosong Isinya kosong Oh justru Anda yang isi? Gak ada apa-apanya Ini kalau Anda bisa menaklukkan wanita tanpa menggunakan ini Buat apa sebenarnya? Itu hasil dari ritual saya selama ini Jadi Seandainya saya menjual ilmu ini pun Saya bisa intinya gitu Oh jadi Anda jual juga sebenarnya? Misalkan Misalkan Pernah Anda jual? Belum Kalau Anda menaklukkan perempuan ya Anda menaklukkan wanita Berapa lama efeknya perempuan ini akan jatuh ke tangan Anda? Selama saya masih kepingin sama dia Biasanya lebih dari sekali Sebulan 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 Gak lama mas Itu paling ya satu dua bulan sudah Sudah Anda tinggal Satu dua bulan sudah dapat Itunya ditinggal gitu ya? Iya Hartanya Untuk yang terakhir Saya mendapatkan wanita yang kaya Sehingga saya dapat memiliki sebuah apartemen Janda Janda Doyanannya yang janda-janda yang kaya gitu ya Dia sukanya yang juga jandanya yang berondong kayak dia Bukan hanya janda juga sih mas Perawan juga Perawan Siapapun Yes yang penting disitu saya mempunyai hasrat Entah itu maaf janda atau apa Single Single yaudah gitu Anda pernah kepikiran gak gimana tanggapan wanita Saat tahu Anda menggunakan ilmu-ilmu seperti ini Belum pernah kepikiran Karena mereka gak ada yang tahu Saya mau tanya ya Andi kalau sebagai wanita Anda melihat seorang laki-laki menggunakan ilmu-ilmu ini untuk menaklukkan perempuan Apa tanggapan Anda? Buat saya Dia tidak percaya diri untuk bisa mendapatkan perempuan Dan itu bukan cinta yang nyata Sementara dia orang yang haus cinta sebenarnya Tapi dia tidak mendapatkannya Secara alami Sehingga dia memaksakan Saya yakin Di dalam hati kamu Pasti kamu ada perasaan nelongso Kamu tidak pernah merasa puas Kenapa? Bukan itu yang dia didapat Dia gak pernah dapet cinta sejatinya Itu sekali Saya merasa pendapat sama Andi Soraya juga Kenapa ya? Itu warnanya merah ya Dari dulu warnanya merah? Dari dulu warnanya merah Jadi sebelum saya masuk ke dalam Tujuannya sebenarnya apa sih Si Mas Adi sendiri Datang kemari Karena ada efek gangguan dari makhluk halus Itu yang sering mengganggu saya Gangguannya seperti apa? Terlihat memang ada makhluk-makhluk yang ikutin dia Justru ada makhluk halus Sosoknya perempuan sih Dari tadi Perempuan-perempuan-perempuan Perempuan rambut saya panjang Di belakang dia Muncul Dan ini pun dia Lagi Emang ngelilingi saya Iya Ada satu atau banyak? Saya lihatnya baru satu sih Apabila Kamu Memanggil Sang perempuan ini datang Apa jadinya? Dan dia sudah Di sini Ada di sini Saya minta rampunya diredubkan Saya merasakan kehadirannya sih Kamu kasih nama tidak? Saya kasih nama Sri dia Sri? Iya Mbak Sri Jika kamu ada di sini Kasih tanda-tanda Apapun itu Saya perlu Bunga-bunga Boleh saya lakukan Boleh-boleh silahkan Anda mau melakukan ritualnya seperti apa? Dan dimana? Biasanya Mungkin di bawah saja Oh di bawah saja mungkin Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Apa yang harus kita Oke Penonton jangan ada yang kosong ya Semuanya fokus Ini lebih dekat Pergi jauh-jauh Bisa diajak komunikasi kan? Mohon maaf dengan siapa Saya bicara Siapa? Roy barusan itu makhluk apa Dan ini makhluk-makhluk yang mengelilingi dia kah? Atau Ya ini makhluk-makhluk yang mengelilingi dia Saya melihat ini bentuknya kayak semacam harimau Dan ketakutan Saya rasa sudah pergi Ini bisa dibawa FD untuk bantu saya untuk angkat dia FD tolong dong Tolong dong Tolong bantu Kesadar dia Mas Adi boleh bangun Kak Minta minum Ada minum Kita minum mas Boleh minta ya Mas Adi Kalau anda mas Adi Kalau memang anda mas Adi Boleh merespon saya Mas Adi Anda bisa minum Minum dulu Minum dulu biar tenang Terus pakai lagi maskernya Tutup bukanya Minta minum Minta minum malah ga muncul, malah hewannya muncul, siluman. Siluman lain yang datang? Iya, siluman lain yang datang. Binatang-binatang itu, siluman-siluman itu memang temennya dia kah? Atau memang mengikuti dia karena ritual itu? Ngikutin dia karena ritual itu sih. Semakin dia banyak ritual, semakin dapet temen baru. Dia kan kalo ritual, ngundang temen-temen baru dateng. Makin lama ada babi, ada harimau, ada ular. Ini apa, Ron? Ini namanya eksorsisa, kesurupan. Eksorsisa. Masih ya? Masih. Mas Adi? Mas? Saya sebaiknya lepas maskernya di itu. Dibuka maskernya? Buka maskernya. Kalo ga ada nafas. Mas? Ini makhluk lain lagi nih. Ini bukan Adi nih. Mas Adi? Silahkan melengut gue! Aaaaaaaahhh! Luar kamu.. Heheheheheheheheheheh Siapa kamu? Dibantuin deh, jangan jangan bisa nafas deh Maskernya copot Keluar kamu, keluar, keluar Ini kenapa dia kayak gini, Roy? Bentrokan energi karena dia tahu dia mau diusir Jadi mereka-mereka pada datang semuanya Tapi mereka sangat takut sekali sama kita bertiga Ada bentrokan energi Siapapun kamu, apa mau kamu disini? Hilang semua Mas Hadi Mas Hadi, sudah kembali Kenapa, Roy? Mas Hadi? Mas Hadi? Ya Oke Kok barusan bisa tiba-tiba ada yang masuk lagi tuh gimana ceritanya, Roy? Masih ada di sekelilingnya, maluk-maluk itu ya? Iya Jadi mah, kita tuh dikelilingin oleh bentro di sekelilingnya Tapi mudah-mudahan ini tidak masuk lagi ya Saya rasa dia harus lebih kuat Jadi mari bantuin dia supaya dia ada di alam kita Berapa? G find wal Pak Gali Bersih D игра Terima kasih.